Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Mendengar kata-kata Nyonya Tama, Carla tertegun sejenak merasa sangat tidak senang. Benarkah ada yang mau menginvestasikan uang ke keluarga Tama? Orang itu gila atau apa? Untuk apa berinvestasi pada orang-orang dari keluarga Tama yang tidak ada gunanya? Siapa yang layak diandalkan di keluarga itu? Kalau hanya bergantung pada orang-orang itu, akan sangat aneh kalau grup Tama bisa bangkit kembali. Menginvestasikan uang pada mereka seperti membuang uang ke dalam api. Memikirkan ini, Carla segera mengejek. Kau nenek tua, jangan sombong di depanku. Dengan kemampuan keluargamu, meskipun grup Tama dibuka kembali, tapi pasti akan bangkrut dalam beberapa hari. Coba lihat siapa saja yang bisa diandalkan di dalam keluargamu. Cucumu Basri adalah pecundang. Apa yang bisa dia capai? Sudah bagus kalau dia tidak menghancurkan semua kekayaan keluarga. Kata-kata Carla menyinggung titik sakit Nyonya Tama. Meskipun sekarang keluarga Tama memiliki investasi dari Donnie, tetapi itu tidak berarti keluarga Tama bisa bersantai di masa depan. Bagaimanapun juga, uang Donnie hanya membantu keluarga Tama mengatasi masalah keberlangsungan hidup. Tetapi, untuk benar-benar berkembang, grup Tama membutuhkan orang yang berkompeten untuk memimpinnya. Namun, keluarga Tama memang tidak memiliki bakat yang layak. Paul sendiri, kemampuannya biasa-biasa saja. Dan Basri lebih merupakan pecundang yang besar kepala. Dia pandai merugikan dari dalam. Tetapi benar-benar sulit baginya untuk membantu perusahaan menghasilkan uang. Dia sudah beberapa tahun bergabung dengan grup Tama. Tetapi, pernah tidak berhasil menangani satupun urusan bisnis. Benar-benar pecundang yang hanya bisa merusak. Sedangkan Kasnah lebih tidak bisa diandalkan lagi. Setelah lulus dari universitas tidak terkenal, setiap hari kerjanya hanya bermalas-malasan. Pada awalnya, ketika dia berpacaran dengan Rizal Harun, setiap hari kerjanya hanya menghabiskan uang. Setelah putus dengan Rizal Harun, dia menjalin hubungan dengan Itchang Tama. Kemudian dengan Jeffrey Ferry. Sekarang, dia bukan hanya tidak memiliki kemampuan mengelola perusahaan, tetapi juga reputasinya sendiri telah hancur total. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Dan Nyonya Tama sendiri sudah tua. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Dan tenaganya pun sudah tidak cukup. Dalam situasi ini, dia semakin merasa bahwa cucu perempuannya yang selalu tidak dihargai, yaitu Nadzwa, sebenarnya merupakan satu-satunya orang yang paling kompeten di seluruh keluarga Tama. Jadi, meskipun dia datang untuk mengejek Karla, sebenarnya dia juga ingin memperlihatkan keunggulan yang mengesankan, sehingga bisa membuat Karla menyerah dan tunduk padanya. Begitu Karla kembali tunduk, Karla pasti akan membantu membujuk Nadzwa untuk kembali ke grup Tama. Kalau Nadzwa bersedia kembali, Nyonya Tama pasti akan memberinya posisi direktur dan membiarkan Nadzwa memimpin grup Tama untuk bangkit kembali dan mencapai kejayaan. Sebelumnya, Nyonya Tama juga sudah mencari tahu tentang situasi Nadzwa saat ini. Meskipun studio Nadzwa tidak besar, tetapi Nadzwa memiliki banyak orderan di tangannya. Grup Rapocini memberikan Nadzwa banyak orderan desain. Keluarga Wirawan, keluarga Harun, dan keluarga Hamzah juga memberikan Nadzwa banyak orderan. Orderan-orderan itu sedang dikerjakan secara bertahap oleh Nadzwa. Kalau dia bisa membuat Nadzwa kembali ke grup Tama, bukankah orderan-orderan itu juga bisa kembali dibawa ke grup Tama? Memikirkan hal ini, Nyonya Tama menahan amarahnya dan berkata kepada Karla, Karla, kita berdua sebagai ibu dan menantu. Tidak ada dendam besar. Kenapa kau harus terus mencari masalah? Menurutku, lebih baik kita mengesampingkan prasangka dan bekerja sama dengan baik. Bagaimana menurutmu? Karla dengan marah berkata, Nenek tua, jangan mencoba menipuku di sini. Kita tidak ada dendam besar? Kau lupa bagaimana kakiku dipatahkan olehmu? Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam kepadamu. Nyonya Tama menunjuk ke arah Bentley Continental yang baru dibelinya, dan dengan serius berkata, Karla, asalkan keluargamu bersedia kembali, aku akan membelikan mobil Bentley yang persis sama seperti ini untuk keluargamu. Bagaimana? Di mata Nyonya Tama, Karla adalah wanita yang sangat mencintai penampilan dan sangat suka mengambil keuntungan. Kalau dia benar-benar memberikan keluarga Karla sebuah mobil Bentley, Karla pasti akan mencari cara untuk membujuk Nadzwa. Namun, Nyonya Tama mengabaikan satu sifat lain dalam karakter Karla, yaitu pendendam. Karla memang suka mengambil keuntungan kecil, tetapi dia juga sangat pendendam. Sebelumnya, dia selalu membujuk Nadzwa untuk kembali ke grup Tama. Karena dia tidak memiliki dendam pribadi dengan Nyonya Tama, hanya ada sedikit ketegangan dalam hubungan ibu mertua dan menantu. Dalam menghadapi tawaran uang, sedikit ketegangan ini tidak akan mempengaruhi Karla. Namun, sekarang situasinya berbeda. Karla menyimpan dendam yang dalam terhadap Nyonya Tama. Itu karena saat di pusat penahanan dulu, Nyonya Tama dan Rani menyiksa Karla dengan kejam. Tidak hanya menyiksa Karla hingga tak berbentuk manusia, tetapi bahkan pada akhirnya, mereka mematahkan kaki Karla. Itulah sebabnya Karla sudah sangat membenci Nyonya Tama. Jadi, meskipun Nyonya Tama benar-benar memberikannya sebuah Bentley, itu tidak akan mengurangi kebenciannya terhadap Nyonya Tama. Terlebih lagi, sekarang Karla sudah lebih pintar. Dia tahu bahwa orang yang paling tidak bisa dia ganggu saat ini adalah menantunya, Andi Rewa. Kalau tidak, dia bisa saja diusir dari vila mewah ini oleh Andi. Sekarang suaminya ingin bercerai dengannya, dan putrinya juga tidak bisa membantunya. Jadi, tentu saja dia tidak bisa membuat Andi marah. Kalau tidak, Andi benar-benar bisa mengusirnya dari rumah, dan dia tidak akan punya tempat tinggal. Selain itu, Karla juga sangat tahu betapa kejamnya Nyonya Tama. Kalau sampai dia tertipu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Jadi, dia sudah memutuskan kalau dia tidak akan tertipu lagi oleh Nyonya Tama. Maka dia mengejek, sambil mengangkat alisnya. Orang tua, sudah kubilang, Betle rongsokanmu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sepersepuluh mobil menantuku. Bagaimana mungkin aku bisa menganggap sampah ini berharga? Hanya kalian sekeluarga yang tidak pernah melihat dunia, yang akan menganggap rongsokan ini sebagai harta karun, dan bahkan punya muka datang di depan rumahku. Sungguh tidak tahu malu. Basri langsung berkata, Karla, jangan bersikap tidak tahu berterima kasih. Nenek sudah memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahan, tapi kau tidak memanfaatkannya, dan malah membual di sini. Kalau kau melewatkan kesempatan ini, kau pasti akan menyesal. Karla tertawa dan berkata, Kau anak liar yang entah dari mana asalnya, berani mengatakan aku membual? Tunggu, Aku akan menunjukkan padamu, apa itu mobil mewah sejati? Setelah itu, Karla segera mengeluarkan remote kontrol gerbang, dan menekan tombol pembuka. Villa Desilene dilengkapi dengan gerbang otomatis, untuk memudahkan penghuni yang mengendarai mobil keluar masuk. Penghuni, bisa langsung menggunakan kunci remote untuk membuka, dan menutup gerbang tanpa harus turun dari mobil. Karla menekan tombol remote, dan gerbang yang berdaun dua itu mulai terbuka perlahan. Di balik gerbang tersebut, terlihat dua mobil sport mewah milik Andi. Saat ini Andi rewa sedang duduk di dalam salah satu mobil mewah. Dia baru saja menjelaskan secara detail kepada Najwa, tentang cara mengoperasikan mobil sport tersebut, dan bersiap-siap untuk membawanya keluar untuk mencobanya. Jadi dia menekan tombol merah untuk menyalakan mesin, dan segera setelah itu, mesin V12 berkapasitas 7,3 liter, meledak dengan suara gemuruh, seperti 12 binatang buas yang mengamuk. Nyonya Tama dan anggota keluarga Tama lainnya terkejut mendengar suara keras yang tiba-tiba muncul dari halaman. Semua orang memandang dengan seksama, dan melihat sebuah mobil sport dengan wajah depan yang garang, seperti binatang buas, sudah menyala dan perlahan bergerak menuju gerbang yang terbuka. Awalnya, Andi berencana untuk membawa istrinya keluar untuk berjalan-jalan, tetapi tidak menyangka saat dia benar-benar ingin menggunakan kunci untuk membuka gerbang, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari perbuatan Carla, dan dia merasa bingung ketika melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang, dengan seorang nenek berdiri di sampingnya. Setelah melihat lebih dekat, barulah dia menyadari bahwa nenek itu adalah Nyonya Tama. Najwa juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti kenapa neneknya berada di depan rumahnya. Andi rewa melihat, kalau di samping neneknya ada sebuah mobil, yaitu Bentley Continental. Dia merasa heran, bagaimana keluarga Tama punya uang untuk membeli Bentley. Apakah itu dari Doni Hartawan? Pria itu benar-benar rela berusaha keras untuk membuatnya kesal. Saat ini Basri yang duduk di kursi pengemudi, melihat mobil mewah itu keluar dari halaman Villa Andi. Dia langsung terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Basri dengan wajah tidak senang berkata, Kurang ajar, Andi si sampah ini bisa-bisanya mengendarai mobil mewah seperti Aston Martin. Harga mobil itu kelihatannya tidak kalah dengan Bentley kita. Kasna yang sebelumnya sering mendengar berbagai mobil sport super dari mantan pacarnya, Rizal langsung mengenali mobil itu sebagai Aston Martin 177 yang terkenal. Jadi dia segera berkata, Hei, itu bukan Aston Martin biasa. Itu adalah Aston Martin paling mahal, 177, yang harganya mencapai puluhan juta dolar. Basri seperti tersambar petir. Secara refleks, dia berteriak, Apa? Kau bilang ini Aston Martin 177? Kasna mengangguk. Sebenarnya Kasna tidak terlalu paham tentang mobil. Tetapi dia secara tidak langsung menerima banyak pengetahuan tentang mobil sport super dari mantannya Rizal, yang sangat menyukai mobil sport. Ketika Basri mendengar bahwa mobil Aston Martin 177 itu bernilai puluhan juta dolar, dia langsung merasa iri dan benci. Dia pikir membeli Bentley Continental bisa membuatnya mengejek keluarga Andi. Tetapi ternyata, Andi malah mengendarai mobil sport bernilai puluhan juta dolar. Saat ini, Basri melihat ada mobil sport lain di halaman. Dia mengenali merek mobil impian banyak pria itu dan berteriak, Astaga, bukankah itu Bugatti? Bugatti setidaknya bernilai 20 juta dolar, bukan? Kasna melihat sekilas, lalu dengan ekspresi rumit dia berkata, Kak, itu adalah Bugatti edisi terbatas. Harganya juga lebih dari 50 juta dolar. Basri merasa dirinya seolah-olah dihantam pukulan secara beruntun. Dengan mata terbuka lebar, dia berkata, Bagaimana bisa si brengsek Andi itu mendapatkan mobil semahal itu? Dan bukan cuma satu, dia punya dua. Paul juga tampak sangat kesal dan berkata, Mungkin Andi pergi menipu orang lagi. Aku benar-benar tidak mengerti, Apakah orang-orang kaya di kota ini otaknya diinjak keledai? Kenapa semuanya begitu percaya pada si penipu Andi ini? Basri merasa sangat tidak nyaman dan berkata dengan kesal, Aku juga ingin tahu, kurang ajar. Padahal aku sudah menunggu si Andi ini tertangkap basah, Tetapi ternyata dia masih hidup dengan baik-baik saja. Kasna dengan mata berkaca-kaca dan suara penuh keluhan berkata, Kalau bukan karena Andi, Aku sudah menikah dengan Rizal Harun, Dan keluarga kita tidak akan seburuk ini. Ibuku juga tidak akan dikirim ke tambang batu barah, Dan menderita begitu banyak. Paul dengan marah berkata, Jangan sebut-sebut wanita jalang itu di sini. Pada saat ini, Nyonya Tama melihat Andi dan Natsua mengendarai mobil dan mendekat. Dia lalu melangkah ke sisi pengemudi, Memandang Andi dengan arogan dan berkata, Aku kira kalian membeli mobil hebat, Ternyata cuma mobil rongsokan ini. Andi mendengar ini, Tetapi dia merasa malas untuk berdebat dengan Nyonya Tama. Jadi dia berkata, Tidak peduli mobilku harganya 200 ribu atau jutaan. Sekarang kau menghalangi pintu rumahku. Cepat pindahkan mobilmu. Aku mau keluar. Carla yang berada di balkon atas, Memandang Nyonya Tama dengan penuh hinaan dan tertawa. Hahaha, dasar nenek tua. Membedakan merek mobil saja, Masih salah. Tapi masih berani pamer. Nyonya Tama mendongak ke arah Carla, Dan mengutuk. Dasar bodoh, Aku sudah melewati banyak hal selama bertahun-tahun. Mobil mewah apa yang belum pernah kulihat? Aku tidak percaya, Mobil kecil ini bisa lebih mahal daripada Bentleyku. Basri, yang tadinya paling suka pamer, Tahu, Bahwa kalau neneknya terus saja pamer, Dalam situasi ini, Malah akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia segera turun dari mobil, Menghampiri neneknya, Dan berkata, Dengan suara rendah, Nenek, Mari kita pulang saja. Nyonya Tama mendengus, Pulang? Kenapa kita harus pulang? Hari ini adalah hari kebangkitan, Kembali grup Tama. Hari kebangkitan keluarga kita. Aku ingin keluarga ini melihat dengan jelas. Jangan pikir, Hanya karena mereka tinggal di Villa Desiland. Jadi mereka, Sudah jadi orang yang hebat. Dibandingkan kita, Mereka masih jauh. Kita sekarang, Mengendarai Bentley. Sedangkan mereka, Mereka bahkan, Tidak mampu beli BMW, Dan cuma punya mobil kecil, Yang hanya dua kursi. Buat apa mobil sekecil itu? Basri merasa malu dan berkata, Nenek, Mobil mereka lebih mahal dari mobil kita. Itu, Adalah mobil sport super. Harganya puluhan juta dolar. Nyonya Tama, Merasa gemetar di seluruh tubuhnya, Dan berkata, Apa? Mobil kecil ini harganya puluhan juta dolar? Basri merasa wajahnya terbakar. Sambil menarik neneknya menuju mobil, Dia berkata dengan suara rendah, Bukan hanya mobil yang dia kendarai ini, Yang harganya puluhan juta dolar. Tapi mobil di halaman itu, Juga harganya puluhan juta dolar. Ketika Nyonya Tama, Mendengar kata-kata Basri, Tubuhnya langsung gemetar ketakutan, Dan merasa sangat tidak nyaman. Awalnya dia berpikir, Akan datang untuk mempermalukan orang lain. Tetapi, Tidak disangka, Dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Yang lebih parah, Ternyata benar. Ada orang yang rela menghabiskan, Begitu banyak uang, Untuk membeli mobil semahal ini. Ini, Seperti gila. Nyonya Tama merasa marah. Basri yang berada di sampingnya, Khawatir. Neneknya semakin mempermalukan diri sendiri. Jadi dia segera membantu neneknya, Kembali ke mobil Bentley. Karla berdiri di balkon sambil tertawa dingin. Hei nenek tua, Kenapa kau tidak bersikap sombong lagi? Kenapa? Tidak pamer lagi. Kau baru duduk di Bentley, Tapi sudah merasa sangat hebat. Nyonya Tama membelakangi Karla, Dan merasa sangat malu. Tanpa melihat pun dia tahu, Mata Karla sekarang pasti penuh dengan ejekan, Dan penghinaan. Ini benar-benar seperti, Dia memberikan wajahnya sendiri, Kepada orang lain untuk ditampar. Kalau tahu akan seperti ini, Dia pasti akan menjauh dari rumah Andi. Untuk apa dia datang dan mengalami nasib buruk ini? Saat sedang berpikir, Untuk pulang dan mengganti pakaian. Tiba-tiba air dingin lagi-lagi menyiramnya. Air dingin ini, Tidak hanya membuat Nyonya Tama basah kuyuk, Tetapi juga membuat Basri merasa sangat malu. Biasanya Basri pasti akan bertengkar dengan orang yang menyiramnya. Tetapi kali ini, Dia benar-benar merasa malu. Kemudian, Dia segera masuk ke dalam mobil, Dan buru-buru mengendarainya pergi. Nyonya Tama duduk di dalam mobil sambil memaki. Kali ini, Dia benar-benar datang dengan harapan tinggi, Dan pulang dengan rasa malu. Paul yang duduk di kursi penumpang depan, Juga tampak sangat muram dan berkata, Karla benar-benar keterlaluan. Setiap kali dia selalu menggunakan insiden Novia untuk menghinaku. Setelah ini, Entah bagaimana dia akan terus menghinaku. Nyonya Tama merasa sangat kesal. Awalnya, Tugas yang diberikan oleh Doni Hartawan, Adalah membuat Andi merasa tidak nyaman. Tetapi sejak pindah ke Villa Desilene, Keluarga mereka terus-menerus dihina, Dan diperhitungkan oleh Andi. Terutama kejadian terakhir, Saat mereka hampir kehilangan nyawa karena memakan pangsit dari bunga bakung liar. Tasna yang duduk di sampingnya berkata dengan penuh kekhawatiran, Nenek, Kalau kita terus kalah di depan keluarga Andi, Apakah Tuan Doni akan kehilangan kepercayaan pada kita dan mengusir kita? Basri juga buru-buru berkata, Benar Nek, Villa ini bukan milik kita, Dan uang yang diinvestasikan oleh Tuan Doni ke dalam grup Tama juga ada syaratnya. Dia bisa saja sewaktu-waktu meminta kita mengembalikan uang itu, Dan kalau kita tidak bisa mengembalikannya, Dia bisa menuntut kita di pengadilan dan menyita aset kita. Kita tetap akan bangkrut dan kehilangan segalanya. Nyonya Tama dengan serius mengangguk. Dia tahu bahwa cucu-cucunya tidak salah. Kalau dia tidak bisa membantu Tuan Doni menyelesaikan masalah, Maka akan sangat mungkin Tuan Doni akan meninggalkan mereka. Memikirkan hal ini, Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kita harus memikirkan cara untuk mengurangi kesombongan si Andi itu. Paul bertanya, Bu, Apa ibu punya ide bagus? Nyonya Tama menggelengkan kepalanya. Dalam situasi seperti sekarang, Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Kasnah berkata, Nenek, Bagaimana kalau kita menggunakan grup Tama Untuk menekan studio Najwa? Nyonya Tama menjawab dengan serius, Tidak ada gunanya. Najwa mendapatkan proyek dari grup Rapocini, Keluarga Harun, Dan keluarga Hamsah. Bagaimana kita bisa menekannya? Kasnah menjawab dengan sangat kesal. Itu juga benar. Selama ini dia selalu kalah dari Najwa dalam segala hal, Dan itu yang membuatnya sangat membenci Najwa. Tidak disangka kehidupan Najwa dan Andi, Bukan hanya tidak berantakan, Tetapi malah semakin makmur. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia memikirkan bahwa keluarga Andi, Memiliki dua mobil mewah, Yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh mantannya Rizal. Kasnah merasa sangat marah pada Najwa. Kenapa Najwa bisa menjalani kehidupan yang begitu baik? Sementara dirinya hanya menjadi selingkuhan, Yang dikenal buruk di seluruh Makassar. Sekarang dirinya hanya menjadi bahan ejekan. Tidak tahu ada berapa banyak orang yang mencemooh di belakangnya. Kasnah merasa semua ini adalah akibat dari perbuatan Najwa. Jadi lebih dari siapapun, Dia sangat ingin melihat Najwa jatuh. Kemudian, Sebuah rencana jahat muncul dalam pikirannya, Dan dia berkata, Nenek, Aku punya ide bagus. Kalau kita bisa melakukannya, Tuan Doni pasti akan sangat senang. Bahkan mungkin, Akan memberi kita hadiah besar. Nyonya Tama buru-buru bertanya, Oh iya? Rencana apa itu? Cepat katakan. Kasnah dengan wajah dingin dan penuh kebencian berkata, Andi sangat mencintai Najwa bukan? Mereka sepertinya belum pernah berhubungan suami istri, Yang berarti Najwa masih perawan. Kalau kita membuat jebakan, Dan seseorang tidur dengan Najwa, Lalu merekam video dan menyebarkannya di internet, Bukankah Andi akan hancur? Pada saat itu, Tuan Doni pasti akan sangat senang. Nyonya Tama mengerutkan kening dan berkata, Rencana itu memang bagus, Tapi kau harus ingat, Andi punya banyak koneksi di kota ini. Kalau kita benar-benar melakukan hal ini, Dia pasti akan mencari kita sampai mati. Dia punya hubungan baik dengan Albert, Raja Preman Jalanan. Kalau mereka mengeluarkan perintah pengejaran, Kita tidak akan punya nyawa lagi, Untuk meminta hadiah dari Tuan Doni. Paul juga dengan wajah penuh ketakutan berkata, Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tuan Doni pasti tahu kalau Najwa adalah kelemahan Andi. Tapi kenapa dia tidak pernah menyakiti Najwa? Pasti, karena dia takut, Andi akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Apakah kalian lupa, Hanya karena adik ipar Tuan Doni, Terlibat dalam perdagangan anak, Andi menenggelamkan lebih dari 10 orangnya di sungai. Kalau ada yang berani menyakiti Najwa, Mereka pasti akan dihancurkan habis-habisan oleh Andi. Basri juga panik, Dan berkata, Apa yang dikatakan oleh ayah itu benar. Kasnah, Apakah kau sudah gila? Kalau kita benar-benar melakukan ini, Kita pasti akan ditenggelamkan juga. Ketika Kasnah mendengar, Keluarganya berkata demikian, Wajahnya pun penuh dengan ketakutan. Dia sangat membenci Najwa, Sehingga ingin menghancurkannya. Tapi saat memikirkan kejamnya Andi, Dia tidak bisa menahan rasa takut. Pada saat ini, Paul tiba-tiba berkata dengan semangat, Benar, Meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa pada Najwa, Tetapi kita bisa menyakiti Carla. Paul sangat membenci Carla, Lebih daripada dia membenci Novia yang mengkhianatinya. Carla telah menghinanya berkali-kali, Dan membuatnya sangat marah. Setiap kali teringat tank top merah yang berkibar di balkon kamar Carla, Paul merasa ingin menghancurkan Carla. Seluruh tank top merah itu, Setiap kali berayun di angin, Adalah cambukan tanpa ampun bagi dirinya. Jadi, Dia merasa kalau ingin balas dendam, Menyerang Carla adalah cara yang paling tepat. Yang paling penting, Balas dendam pada Carla tidak akan memicu kemarahan Andi. Kalau menyerang Najwa, Mereka pasti akan menghadapi kemarahan Andi, Yang bisa berakibat fatal. Bahkan Doni sendiri tidak berani menyerang Najwa. Tentu saja, Keluarga mereka tidak mau mencari masalah. Ide Paul tadi mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Selama ini, Carla terus-menerus menghina keluarga mereka, Dan membuat semua orang marah. Menyerangnya akan memberikan kepuasan bagi mereka semua. Basri segera bertanya, Ayah, Ada ide bagus? Katakan pada kami. Paul berkata dengan marah, Kita harus mencari kesempatan, Untuk mempermalukan Carla, Dan membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Dia harus merasakan, Bagaimana rasanya dihina oleh banyak orang. Paul menambahkan, Dan, Kita harus membuatnya tertular penyakit kelamin. Basri terkejut, Ayah, Kau tidak mungkin melakukannya sendiri bukan? Paul marah. Dia menampar Basri dan memaki. Pergi ke neraka. Apa kau sudah gila? Sebenarnya Carla dan Novia adalah wanita dewasa yang masih menarik. Namun, Nasib mereka kini tragis. Novia baru saja mengalami keguguran, Menderita penyakit kelamin, Dan dipukuli suaminya, Hingga harus dirawat di rumah sakit. Carla juga sedang sial, Dengan kaki patah, Dan dua gigi depannya patah, Tidak ada pria, Yang tertarik padanya. Basri merasa kesal dan berkata, Ayah sendiri yang bilang, Ingin menularinya penyakit kelamin. Jadi aku pikir ayah akan melakukannya sendiri. Paul memaki, Kenapa tidak cari orang lain? Basri bertanya, Siapa yang bisa kita cari? Paul berkata, Aku tidak tahu. Cari saja pria muda yang kuat, Dan kalau bisa yang punya penyakit. Basri merasa malu dan berkata, Itu sulit ditemukan. Paul merenung, Aku akan mencarinya. Kalau tidak menemukan yang berpenyakit, Setidaknya harus ada yang bisa melakukannya. Keesokan harinya, Teman sekelas SMA Nadzwa menikah. Pasangan suami istri ini berangkat sejak pagi-pagi buta. Masing-masing mengendarai mobil sport, Kepinggiran kota Makassar. Tempatnya berjarak sekitar 60 km dari pusat kota. Meskipun agak jauh, Untungnya ada jalan tol yang langsung mengarah ke sana. Ketika mereka mengikuti panduan menuju kompleks tempat tinggal temannya, Mereka baru menyadari bahwa ini adalah kompleks tua yang sudah berusia, Setidaknya 2 atau 30 tahun. Semua bangunan di kompleks ini tidak lebih dari 6 lantai, Dan bangunan-bangunan ini sangat padat. Cat hijau di luar bangunan sudah luntur, Sehingga memperlihatkan warna semen. Pintu masuk kompleks juga sangat sempit. Selain itu, terlihat jelas, Bahwa banyak jalan yang tertutup. Entah oleh tempat sampah, Sepeda roda tiga, Sepeda, motor, Atau mobil tua yang diparkir di jalan. Sehingga ruang di dalamnya sangat sempit. Andi rewa mengendarai Bugatti di depan. Setelah melihat pintu masuk kompleks, Dia menelpon istrinya, Najwa yang ada di mobil belakang dan berkata, Istriku, jalan di kompleks ini terlalu rumit. Aku khawatir mobil sport kita yang memiliki suspensi rendah, Tidak akan bisa masuk. Bagaimana kalau kita parkir di tepi jalan, Dan berjalan masuk? Najwa menjawab, Baiklah, kau parkir dulu, Aku akan parkir di belakangmu. Andi memarkir mobilnya di tepi jalan, Dan Najwa juga memarkir mobilnya tepat di belakangnya. Saat ini baru pukul 7.40 pagi. Setelah memasuki kompleks, Najwa berkomentar, Waktu SMA dulu, Aku pernah datang ke rumahnya sekali. Saat itu, Dia dan keluarganya sudah tinggal di sini. Aku tidak menyangka setelah sekian tahun, Keluarganya masih tinggal di sini. Andi melihat bangunan yang sudah tua itu dan berkomentar, Rumahnya pasti tidak terlalu besar, bukan? Najwa mengangguk dan berkata, Rumah mereka hanya apartemen dua kamar, Luasnya juga hanya sekitar 60 meter persegi. Andi bertanya dengan penasaran, Bagaimana mereka bisa tinggal di apartemen dua kamar, Untuk empat orang? Bukankah kau bilang dia punya adik laki-laki? Najwa berkata, Keluarga mereka tidak mampu membeli rumah yang lebih besar, Jadi dia dan adiknya berbagi kamar sejak kecil. Kemudian, Dia pergi ke luar kota untuk kuliah, Dan ketika dia lulus kuliah, Adiknya sudah dewasa. Dua orang dewasa, Tidak mungkin bisa tinggal di kamar yang sama lagi. Jadi, temanku ini memutuskan untuk merantau ke Makassar, Dan menyewa tempat tinggal di sana. Sambil menghala nafas, Dia melanjutkan, Hari ini dia akan menikah, Dan menurut tradisi, Dia harus berangkat dari rumah orang tuanya. Jadi, Dia kembali ke sini kemarin malam, Dan menunggu untuk berangkat pagi ini. Andik rewa mengangguk pelan dan berkata, Biasanya, Kalau ada yang menikah di kompleks, Setidaknya akan ada janur kuning, Atau tenda yang dipasang. Tapi kenapa di rumah temanmu ini, Tidak ada apa-apa? Tidak terlihat tanda-tanda bahwa, Ada yang menikah hari ini. Najwa menjawab dengan nada pasrah, Keluarga besarnya sebenarnya, Tidak ingin dia menikah, Karena keluarga calon suaminya, Tidak memberikan mahar, Tapi dia sudah hamil, Jadi, Tidak ada pilihan lain. Aku dengar keluarganya sangat marah, Dan tidak menyukai dia. Bahkan mereka bilang, Bahwa saat dia menikah, Tidak ada yang akan datang dari pihak keluarganya. Mereka bahkan bilang, Jika dia ingin pergi, Biarkan dia pergi sendiri. Andi tidak bisa menahan diri, Untuk berkomentar. Ini agak keterlaluan. Bagaimanapun juga, Dia adalah putri mereka. Kalau dia akan menikah, Orang tuanya dan adiknya setidaknya, Harus hadir. Ini terlalu, Tidak berperasaan. Najwa merasa simpati dan berkata, Temanku ini sangat malang. Orang tuanya sudah lama bilang, Bahwa tidak peduli siapa yang dia nikahi. Asalkan bisa memberikan mahar untuk keluarga, Mereka akan setuju. Uang itu dimaksudkan, Untuk membantu membeli rumah bagi adiknya. Tapi pria yang ingin dia nikahi ini, Keluarganya tidak memberikan mahar. Jadi, Orang tuanya dan adiknya, Ingin dia menggugurkan bayi, Dan mencari pria yang bisa memberikan mahar. Sayangnya temanku ini sangat keras kepala dan, Tidak mau melakukannya. Jadi, Orang tuanya sangat membencinya, Bahkan adiknya juga membencinya. Kalau kita tidak datang untuk membantunya hari ini, Mungkin dia harus menikah sendiri. Mendengar hal itu, Andi dengan penasaran bertanya kepada Najwa, Apa? Dia menikah hari ini dan hanya memberitahumu sebagai teman lama? Najwa menjawab, Benar sekali, Dia ingin aku membantunya. Kalau tidak, Dia benar-benar tidak bisa menghadapinya sendiri. Sebenarnya, Aku ingin dia mengundang lebih banyak teman lama kami, Untuk datang dan membantunya. Setidaknya untuk memberikan dukungan moral. Tapi, Dia tidak mau. Andi hanya bisa menghela nafas dan berkata, Mungkin dia tidak ingin kehilangan muka di depan begitu banyak teman. Itu bisa dimengerti. Najwa mengangguk dan berkata, Aku belum pernah melihatnya semalang ini. Di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi hari bahagia, Baik keluarga besarnya maupun keluarga calon suaminya, Justru membuatnya kesulitan. Sambil berpikir, Najwa berkomentar, Andi, Sebenarnya aku merasa sangat beruntung menikah denganmu. Kalau aku benar-benar diminta oleh keluargaku, Untuk menikahi seorang pria kaya, Siapa yang tahu, Bagaimana aku akan diperlakukan oleh keluarga mertuaku? Ekspresi Andi menjadi sedikit canggung. Istrinya masih belum tahu bahwa suaminya yang dianggap tidak berguna ini, Sebenarnya adalah pewaris salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Najwa melihat ekspresi Andi yang sedikit tidak nyaman, Dan berpikir kalau Andi mungkin marah, Lalu dia buru-buru menjelaskan, Andi, Jangan salah paham ya, Aku tidak bermaksud apa-apa, Hanya ingin mengatakan bahwa, Menikah denganmu adalah keputusan yang baik. Andi rewa tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau suatu hari, Aku berubah menjadi pewaris keluarga kaya? Apa yang akan kau lakukan? Najwa tertawa, Itu tidak mungkin terjadi, Karena kau adalah seorang yatim piatu, Kau tidak mungkin menjadi pewaris keluarga kaya. Andi berkata, Aku hanya berbicara secara hipotetis, Bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Najwa tertawa, Jika kau benar-benar pewaris keluarga kaya, Maka aku akan menceraikanmu. Andi rewa terkejut dan bertanya, Kau tidak benar-benar serius bukan? Najwa tertawa kecil, Aku hanya bercanda, Ayo cepat, Kita harus segera naik, Ini gedungnya, Mari kita naik ke taksi. Andi hanya bisa menggelengkan kepala dengan tidak berdaya, Dan mengikuti Najwa naik ke tangga gedung yang sudah tua itu, Yang membuatnya terkejut, Hari ini adalah hari pernikahan teman istrinya, Namun saat mereka sampai, Di pintu masuk unit gedung, Tidak ada tanda-tanda perayaan sama sekali, Bahkan selembar kertas ucapan selamat pun tidak ada yang ditempel, Tampaknya, Keluarga ini sama sekali tidak mempersiapkan apapun, Untuk pernikahan putrinya, Pasangan itu berjalan bersama menaiki tangga, Saat mereka sampai di lantai tiga, Terdengar suara pertengkaran dari atas, Kau benar-benar berniat menikah tanpa menerima satu sen pun dari mereka? Kalau kau benar-benar menikah seperti itu, Aku akan menjadi bahan gunjingan orang-orang, Yang berbicara adalah seorang wanita paruh baya, Dengan suara yang sangat kasar, Hampir setara dengan Carla, Saat itu terdengar lagi suara seorang pria paruh baya, Yang dengan marah berkata, Keluarga calon suamimu itu benar-benar terlalu keterlaluan, Anak sudah dikandung, Tetapi mereka tidak memberikan satu sen pun sebagai uang pernikahan, Mereka tidak takut anaknya digugurkan, Seorang pria muda menambahkan dengan nada mencela, Keluarga itu tidak peduli, Mereka justru berharap kakakku menggugurkan anak itu, Karena mereka menganggap kakakku hanya menempel pada keluarga mereka, Setelah itu dia melanjutkan, Kak, kenapa kau begitu keras kepala ingin menikah Dengan orang itu, Keluarga mereka semua adalah orang jahat, Kau bisa tanya-tanya di sekitar, Siapa yang menikah tanpa mendapatkan uang pernikahan, Kakak dari teman baikku menikah dengan orang biasa dari kota sebelah, Tapi keluarga calon suaminya tetap memberikan uang pernikahan, Sekarang, temanku itu sudah bisa membayar uang muka rumah di kota, Dan, uang muka itu diambil dari uang pernikahan kakaknya, Kalau kau menikah dengan pacarmu itu, Apa yang akan terjadi denganku? Kau mungkin tidak merasa malu, Tapi setidaknya kau harus memikirkan adikmu, Adikmu sudah 22 tahun, Ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk mencari pasangan dan menikah, Gadis-gadis sekarang sangat pemilih, Kalau aku tidak punya rumah yang siap, Siapa yang mau denganku? Pada saat itu, Terdengar suara seorang wanita yang berkata dengan sedih, Aku dan pacarku benar-benar saling mencintai, Aku tidak mencari uangnya, Wanita paruh bayak itu tertawa sinis dan berkata dengan keras, Heh, cinta sejati? Hahaha, kalau pacarmu itu benar-benar mencintaimu, Bagaimana mungkin dia memperlakukanmu seperti ini? Tidak memberikan uang pernikahan, Dan bahkan tidak datang untuk menjemputmu pada hari pernikahan, Apa mereka benar-benar ingin kau pergi sendiri ke sana? Apakah ini hal yang dilakukan oleh manusia? Pria muda itu berteriak, Pacarmu itu benar-benar memandang rendah kita, Mereka merasa kita terlalu miskin dan tidak setara dengan mereka, Jadi mereka tidak menghormati kita, Menikah tanpa menjemput pengantin, Adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sepanjang hidupku, Setelah itu dia berkata lagi, Kak, kalau kau menikah tanpa berpikir panjang, Aku dan orang tua kita akan kehilangan muka di seluruh wilayah ini, Wanita itu menjawab, Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Aku sudah memutuskan, Hari ini, Aku pasti akan menikah, Bahkan kalaupun aku harus naik taksi sendiri, Aku akan menikah dengannya, Dia melanjutkan, Dia bukan orang seburuk yang kalian bayangkan, Dia tidak bisa menentang ibunya, Di rumahnya semua keputusan ada di tangan ibunya, Dia memang ingin memberikan uang pernikahan, Tetapi ibunya tidak setuju, Dia juga bilang, Setelah kami menikah, Dia akan memisahkan keuangannya dari ibunya, Dia akan mengumpulkan uang, Dan memberikan sejumlah uang kepada kalian, Jadi kalian bisa membeli rumah untuk adik, Sabarlah, Menunggu dua tahun lagi, Wanita paruh bayak itu marah dan berkata, Apa? Menunggu dua tahun lagi? Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan pacarmu itu, Bagaimana jika dua tahun kemudian, Dia tidak memberikan uang itu? Saat itu, Kau sudah menikah dan punya anak, Lalu menjadi wanita yang tidak berharga, Apa yang akan kami gunakan untuk membeli rumah untuk adikmu? Wanita muda itu berkata, Ibu, Aku sudah bersama dengannya selama beberapa tahun, Aku tahu dia orang yang seperti apa, Dia akan menepati janjinya, Wanita paruh bayak itu marah dan berkata, Ngomong kosong, Aku memberitahumu, Kami bertiga tidak akan membiarkanmu menikah dengan pacarmu, Kalau kau masih menganggap kami keluargamu, Kau harus menggugurkan anak itu dan memutuskan hubungan dengannya, Tapi, Kalau kau berani meninggalkan rumah ini pada hari ini, Maka kami akan memutuskan semua hubungan denganmu, Mulai hari ini, Kau tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kami, Pria paruh bayak itu menambahkan dengan dingin, Kau sudah mendengar apa yang ibumu katakan, Kata-kata ibumu adalah kata-kataku dan kata-kata adikmu, Hari ini, Apakah kau ingin keluar dari rumah ini atau tidak? Pikirkan baik-baik, Kalau kau pergi, Jangan pernah kembali lagi, Wanita muda itu menangis, Ayah, Ibu, Apakah kalian ingin memaksaku mati? Kalau kalian tidak peduli padaku, Setidaknya pikirkan anak di dalam perutku, Pria muda itu berkata, Kak, Kenapa kau harus begitu melankolis? Kau baru hamil dua bulan, Itu bahkan belum menjadi anak, Itu hanya embryo, Najwa mendengar percakapan ini dan menghela nafas, Itu suara keluarga teman SMA ku, Tampaknya mereka benar-benar tidak ingin dia menikah hari ini, Andik rewa mengangguk, Aku sudah mendengarnya, Adiknya hanya berharap mendapatkan uang pernikahan, Untuk membeli rumah, Di matanya, Kakaknya hanyalah pohon uang, Jadi tidak mungkin dia membiarkan kakaknya pergi begitu saja, Cerita ini, Fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!